Halo assalamualaikum jumpa lagi di jona cemilan di video kali ini aku bikin kue talam ketan yang super simple banget dan hasilnya ini enak nah buat temen-temen yang penasaran bagaimana cara buatnya yuk bisa simak terus videonya sampai selesai kita langsung aja ke cara membuat pertama disini aku udah siapkan teflon masukkan 300 gram beras ketan beras ketan ini sebelumnya aku rendam selama satu jam ya selanjutnya tambahkan 3.4 sendok teh garam tambahkan 250 ml santan aduk hingga tercampur rata selanjutnya ini dimasak sampai airnya menyusut ya sambil terus diaduk supaya tidak gosong bagian bawahnya nah setelah santannya meresap semua ini langsung aja aku sisihkan dulu selanjutnya disini aku udah panaskan kukusan masukkan beras ketan yang telah di aron tadi selanjutnya ini dikukus selama 20 menit dengan api sedang setelah 10 menit dikukus ini aku balik dulu supaya nanti matangnya lebih merata ya setelah dibalik semua ini dikukus kembali selama 10 menit dan setelah 20 menit dikukus ini udah matang langsung aja aku pindahkan ke mangkuk besar selanjutnya aku tumbuk menggunakan ulekan yang dibungkus dengan plastik seperti ini ya tujuannya supaya nasi ketannya ini lebih halus teksturnya jadi nanti saat dimasukkan ke cetakan itu hasilnya lebih pulen ya nah setelah halus seperti ini ini aku sisihkan dulu selanjutnya aku udah siapkan cetakan untuk cetakan aku pakai model kayak gini ya ini udah aku olesi dengan minyak goreng tipis-tipis selanjutnya masukkan adonan secukupnya kira-kira diisi 3 perempat cetakan lakukan hal yang sama hingga selesai nah setelah selesai diisi semua ini aku sisihkan dulu selanjutnya aku bikin lapisan atas ada 80 gram gula aren 1 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam 1.4 sendok teh vanili dan 4 sendok makan air nah air ini tujuannya cuma buat ngelarutin gula merahnya aja ya selanjutnya ini dimasak sambil terus diaduk sampai gulanya larut nah setelah larut ini langsung aja aku angkat dan aku saring selanjutnya disini aku udah siapkan teflon masukkan 35 gram tepung maizena tambahkan 350 ml santan diaduk sampai tersampur rata dan tepung maizena nya larut ya selanjutnya masukkan gula merah yang telah direbus tadi aduk kembali hingga tercampur rata setelah tercampur rata selanjutnya nyalakan apinya ini sambil terus diaduk sampai mengental nah setelah mengental seperti ini aduk cepat ya supaya tidak ada yang menggumpal setelah meletup-letup seperti ini ini dimasak selama 5 menit supaya nanti lebih tahan lama ya tidak mudah basi setelah matang selanjutnya dituang ke dalam cetakan untuk satu cetakan aku isi dengan 1 sendok makan ya jadi ini panas-panas langsung dituang aja ya teman-teman karena nanti kalau menunggu dingin ini akan cepat set dan ini udah benar-benar set ya langsung aja aku coba keluarkan dari cetakan untuk hasilnya seperti ini langsung aja mau aku cobain ya bismillah ini enak banget dari ketannya ini gurih dan untuk bagian atasnya ini manis gurih pokoknya ini wajib banget teman-teman coba karena untuk bahannya juga ekonomis untuk cara buatnya juga simpel banget bisa juga untuk ide isian snack box ya nah untuk tepung maizena bisa diganti dengan tepung hung kue jadi disesuaikan dengan selera teman-teman ya nah sepertinya video kali ini udah selesai terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga akhir mohon maaf bila ada salah kata sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh